Cok yang sangat bikin aku cok banget di Indonesia, dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Sebuah kesaksian lagi dari seorang mahasiswa asal Mesir bernama Fatimah Jamal. Ia merasa kaget dan aneh dengan fenomena Habib di Indonesia, karena hanya ada di sini cara berislam model Habib-Habiban begini. Mahasiswa ini seolah memberitahu bahwa fenomena Habib di Indonesia ini adalah cara berislam yang aneh. Yang mengaku bahwa dia Habib, karena gak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak, ya kita semua berharap, kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu. Tapi kita gak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini, yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Wali, gimana? Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Padahal itu gak boleh. Gak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Orang luar saja bisa menyimpulkan keanehan cara beragama para Ba'alawi Yaman. Kalau Muhyibin tidak sadar juga, berarti Ba'alwi sudah sangat sukses membentuk sistem mereka selama puluhan tahun. Padahal ilmu agama mereka tak punya, kitab-kitabnya pun dari klannya sendiri yang berisi dongeng menyesatkan penpantas. Mereka menolak tes DNA, karena pasti terbongkarnya, dan kenyamanan mereka akan tamat. Ini, barusan aku lihat salah satu video untuk salah satu toko yang terkenal di Indonesia, dan banyak pengikutinya, dan banyak orang yang percaya sama dia. Nah, dia bilang bahwa dia bisa bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa semut, bahasa cacing, dan bahasa-bahasa seperti itu. Dan, dia seperti bilang kata-kata asal-asal aja, asalkan huruf-hurufnya bahasa Arab. Yang mana aku orang Arab sendiri, aku gak ada satu kata pun yang aku bisa pahami loh. Gak ada. Ini contohnya, coba kalian lihat. Bahasa jin. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Azagat, buku di-adjir, buku di-adjir, buku di-adjir, buku di-adjir, buku di-adjir, buku di-adjir. Dua, bahasa malaikat. Bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Laka tu'azin inna si'adun latakiru Allah. Tiga, bahasa semut. Ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyikuri inna karyama karyama gufron, alkihi inna karyama adar yama firma Allah. Empat, bahasa cacing. Kata bilatung, kata cacing. Makan tuh. Mas asyidi idhasa kasyidah. Lima, bahasa hujan. Ini bahasa hujan. Bahasa air dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. Lahasyidi inna karyama firma Allah. Asyidi inna hasy. Al-haqal yama fa'adiri wa firma Allah. Wusha adari yi. Wa adari yama umma hajanin ma firma Allah. Ini loh bahasa. Sumpah gak kak banget. Orang yang bisa bahasa Arab. Apakah kalian bisa pahami satu katapun dari itu? Apakah kalian bisa percaya itu? Saya bingung. Kenapa disini banyak orang yang percaya orang-orang seperti itu? Kenapa mudah percaya hal seperti itu? Karena dibilang bahasa Arab, bahasa semut, bahasa malaikat. Dari mana tahu seperti itu? Dia bukan nabi. Ada salah satu culture cukh yang sangat bikin aku cek banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini. Yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab gak ada yang seperti itu. Gak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah. Dan gak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena gak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap. Kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu. Tapi kita gak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah. Dihormati banget. Diciung tangannya. Diminum bekas mulutnya. Diminta doanya. Dan menjadikannya seperti wali. Wali gimana? Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan. Kalau sudah meninggal dan dikeburkan. Didatangi kuburannya. Dihiasi kuburannya. Ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu. Diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan. Apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Kenapa kuburan Rasulullah sendiri dijaga banget? Dijaga banget. Dan tidak boleh orang yang mendekatinya. Kenapa? Karena gak boleh melakukan seperti itu. Karena dia tahu bahwa banyak orang yang akan datang dan melakukan seperti itu. Padahal itu gak boleh. Gak boleh ada wali antara kita dan Tuhan. Coba kalian pikirkan kata-kata aku ini. Aku tahu banyak yang akan mau melawan aku. Tapi. Semua kata-kata ini saya pengen banget menyampaikannya kepada saudara-saudaraku di Indonesia. Salah satu culture cok yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia. Yaitu salawat. Salawat gak apa-apa. Masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya. Benar-benar apa adanya. Tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana? Coba lihat contohnya. Nah, kalau di Misir, oslinya seperti ini. Tidak semua lagu Arab adalah salawat. Dan tidak semua kata-kata Arab adalah doa. Gimana menurut kalian? Bagaimana kalau Pak RT aja yang memimpin doa? Wah, maaf deh. Saya gak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Ih, kat saya gak bisa. Ih, Pak Maninti aja. Dia kan orang Arab. Pasti bisa. Iya, Ih. Amin. Amin. Ikhra'u doa. Tafadzal. Ma la ustati ikhra'u doa ila jihazai. Li'annani lam atubu ilallah. Wa anni akhafu innad duain Walau kanahu bismillahirrahmanirrahim Amin. Ma hada? Nahnuna takallam Humma yakulun amin Astaghfirullahaladzim Amin. Baiklah hal-hal hadah. Masya Allah. Amin. Antum tu'lupun jahilun La tafhamun al-Arabiyyah Nahnuna takallam Wa antum ta'kulun amin Amin. 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 Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan ini menjadi pelajaran Bagi kita semua ya. Kita lihat bagaimana Seorang mahasiswa Dari Arab sendiri teman-teman ya. Dia mengkritik ya Beberapa fenomena Yang terjadi di Indonesia. Khususnya ketika ada Oknum-oknum Yang mengaku dirinya Sebagai cucu nabi Atau sebagai turunan nabi. Dan seperti yang dia sampaikan tadi Bahwa justru di Arab itu Tidak ada satu orang pun Yang mengaku sebagai turunan nabi. Nah teman-teman Justru di Indonesia Yang begitu maraknya ya Begitu maraknya Orang-orang asing Datang ke Indonesia Dan kemudian mereka Mengaku sebagai Keturunan nabi. Dan saya kritik ini teman-teman Kenapa? Karena memang ada Oknum-oknum Yang mengaku sebagai turunan nabi. Seperti Habib Bahar Risik Sihab Dan Kawan-kawannya Kenapa? Karena mereka itu Tampil di negeri ini Menjadi Provokator ya Teman-teman Mereka memprovokasi Umat Dan kemudian Mereka juga bertujuan Untuk Memecah Belah umat Dan itu yang perlu kita Antisipasi Kita sebagai Warga Indonesia Kita perlu Cerdas ya Kita perlu Pintar ya Nah teman-teman Artinya Bahwa jangan sampai Kita ditokotokohi Oleh Oknum-oknum Sekali lagi Saya katakan Oleh oknum-oknum Seperti Habib Bahar Habib Risik Sihab Yang dimana juga Beberapa Tahun lalu Itu Pernah Kena Kasus Proses-proses Hukum Kenapa? Karena mereka sendiri Yang mengaku sebagai Turunan nabi ini Oknum-oknum ini Mereka melakukan Pelanggaran hukum Sendiri di Indonesia ini Yang berlaku di negeri ini Nah teman-teman Itulah sebabnya Saya sampaikan Kepada kita semua Kita harus Cerdas Sebagai anak bangsa Silahkan kita Beragama Dengan baik Dan benar Jangan Terlalu Berlebihan Seperti Mereka Yang mengaku-ngaku Sebagai turunan nabi Supaya mereka Tenar Sebenarnya Tujuan mereka Motivasi mereka Supaya mereka Tenar Dan bisa Mendapatkan Kehidupan Yang lebih nyaman Nah teman-teman Itu saja Yang perlu saya sampaikan Kiranya Tuhan Yesus Memberkat kita semua Shalom